Setelah litiga uang, Timnas Amin juga menduga ada kecurangan dalam proses recount yang dilakukan KPU di aplikasi Sirekap. Seperti penggelembungan data kepasangan Prabowo Gibran dan pemangkasan suara Anies Muhaymin. Jurubicara dari Timnas Amin, Refli Harun juga mempertanyakan kenapa KPU tidak mau merubah data jumlah suara yang salah di aplikasi Sirekap tersebut. Memperbaiki, kawatir mungkin banyak bolongnya yang akan ketahuan dan algoritma itu nggak bisa dipertahankan lagi kalau diubahnya di situ. Makanya dia bilang akan diubah di proses manual di PPK. Pertanyaannya adalah, jaminannya apa bakal diubah? Kalau PPK-nya banal semua, lalu seperti kemarin, kesalahan itu tetap dipertahankan karena algoritma tadi. Coba bayangkan kita harus membuktikan 6% dikali suara sahnya berapa abisannya.